Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Nugros Channel di hari ini Dan kita bahas apa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita Yang bisa saja tiba-tiba bermasalah Saya punya sebuah ini sebenarnya gabungan antara tablet yang diberi dock Dalam bentuk keyboard dengan layout lengkap Ada 6 baris Mini dalam bentuk lebih kecil daripada ukuran standar Kalau pakai PC Dan Ini ternyata bermasalah Bermasalah dalam artian Keyboardnya tak bisa dipakai Nanti kita buktikan mengapa keyboardnya memang tidak bisa digunakan Keyboard dan ini Keypadnya Keypadnya maksudnya Kita tunggu sebentar Tidak bisa Tidak berpengaruh Kalau di klik sini tentu bisa Karena dia tablet touch screen Nah Begitu sampai di sini Tak bisa Tak mau mengetik Oleh karena itu Harus kita carikan solusi Bagaimana tetap Dapat menggunakan Tablet ini Dengan bantuan Alat tambahan Apa itu? Baiklah Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Maka kita menggunakan sebuah Tambahan Keyboard dan mouse Ini keluaran dari Davies Apa itu Davies? Ini merek yang Tentu Mungkin belum terlalu Terkenal di kita Davies ini rupanya Ternyata adalah Digital Alliance Office Kita mungkin mengenal Digital Alliance itu Sebagai Produsen dari Speker Digital Alliance Baiklah Inilah Davies yang kita Kemudian gunakan Untuk menggantikan Fungsi keyboard Yang tiba-tiba ngadat Ini Sepasang ya Jadi Dapat keyboard Dan dapat mouse Tipenya adalah DOC002 Two in one office keyboard With mouse Dari Davies Oke kita lihat dulu Spesifikasinya di belakang Kombo ya Karena dia dapat Mouse dan keyboard Two in one office keyboard With mouse Colournya Ini white Pilihannya mungkin Mungkin lebih dari ini Bisa juga black Bisa Keyboard speknya Materialnya ABS Plastiknya ABS Tip switchnya C-source with Switch keys Lalu switch lifetime Bisa sampai 5 juta kali Beratnya cukup ringan 235 gram 235 gram 1 per 4 kilo Nggak nyampe malahnya Kemudian dimensinya 28 Titik 5 Panjangnya Dikali 13 13 cm 3 cm lebih Dan tebalnya hanya 2 cm Keycapnya ini merupakan US layout Dengan Tipe ciklet Kayak ciklet Ingat Permain jaman dulu Lalu mouse Mouse-nya DPI-nya 1200 dpi Materialnya IBS Buttonnya 3D Tipe sensornya Optical Beratnya cuma 55 gram Jadi kalau 235 Ditambah 55 285 gram Nggak nyampe 300 gram Dimensionnya 11 X 6 X 3 3 Di sini Jadi kalau kita lihat Di sini supportnya Adalah macOS Windows Windows Vista Dan seterusnya Sampai Windows 10 Kalau kita lihat di sini Di digital alliance Jadi ini produk dari Digital alliance Kosong 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 Nggak ada Oke sekarang kita lihat isinya Ini sudah saya buka Ini sudah saya buka Bukan Bukan Unpacking ya Bukan unboxing Tapi ini sudah pernah dibuka Ya di dalamnya ada 2 2 Yang seperti dijanjikan Oke Ada Mouse dan keyboardnya Dan ada Apa Manual Bukan manual Bukan manual sekaligus Merangkap garansi Karena di sini ada Mana garansinya Ah ini dia Ini khusus untuk garansinya Teman-teman Sementara ini manual booknya Ya cukup sederhana Dimana service centernya Ada di Beberapa kota Di Indonesia Sumatera Jawa Bali Kalimantan ada Ya Oke Ini Sudah kita lihat Sebagian Kotaknya sudah cukup Kita kembalikan lagi kotaknya Ya harganya cukup terjangkau ya Cukup terjangkau Tidak melampaui 300 ribu Nah kalau kita lihat Sekarang fisiknya Seperti beginilah Wujud asli Daripada Keyboard Davies Doc DOC 002 Ini Kalau dilihat Nah inilah dia 2 cm nya disini Tipis Sekali Ini tipis banget Ini cuman ini Supaya dia gak rata Dia kasih bulat Sekaligus merupakan Kompartemen baterai Kita lihat ya Ini Ini dia Tempat Jadi sorry ini Tanpa atas Ciklet tadi dibilang 1, 2, 3 6 baris Sama dengan yang ini Bedanya Adalah Di belakang F12 Gak ada lagi Jadi print screen Pause break Insert del Ini Tiga Ini hilang Tiga ini hilang Yang lain Bisa dibilang Hampir sama Uniknya adalah Disini Untuk Tombol Yang biasanya Gambar windows Bisa juga gambar Yang biasa Dipakai di Mac Hampir sama Semuanya Kecuali tadi Tiga tombol Di belakang F12 Yang biasanya Tiga tombol Print screen Pause break Dan insert Ini tidak ada Oke Sekarang kita coba Bagian bawah Polos aja Kecuali tentu Identitas Nah disinilah Bagian ini Adalah Tempat baterai Di tempat baterai ini Ada Dongle Bluetooth 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 atau Wifi Ini dia Dongle nya Sewarna Sewarna Dan Untuk Menghidupkan dayanya Kita memerlukan Baterai AAA Dua buah Kita tutup lagi Oke Ini dari Ini udah cukup Dapat Apa namanya Tapi gak keliatan Ini Apa LED LED nya Tidak keliatan Menyala Oke Kita Sebentar Kita bergerak ke mouse Sekarang ini Mouse nya putih Sama Dengan Atas nya Dua Klik Tidak 3 Dengan Scroll Sebenernya Dongle juga bisa Taruh disini Tapi gak bisa Masuk Oh bisa Jadi Dongle Kalau nanti Untuk keperluan Perjalanan Supaya tidak Bongkar-bongkar lagi Bisa ditaruh disini Sebenernya Ya Dan Ini Baterai Sama A3 Triple Dua buah Jadi Untuk Satu set ini Memerlukan 4 Baterai Oke Ini sudah Ini sudah Kita coba cek Untuk Kesiapan Apakah ini Bisa berjalan Well Hubungannya Sebenernya Ada dua Untuk Connecting Dari Komputer Ke Keyboard Bisa lewat USB port Di sebelah sini Atau Kita Bisa juga Tambah Kabel Konektor Kesini Pake Dari Micro USB Ke USB Biasa Langsung Klik Langsung Connect Sudah bunyi Sementara Langsung Nyambung Ya Langsung Ini Mouse Terusnya juga Bisa Dilihat Bergerak Normal Sekarang kita Coba klik Ya Ternyata Bisa Kita coba Cek Ke Apa Namanya Misalnya Ke Laman Satu Satu Laman Digital Alliance Misalnya Tuh Gak Bisa Ini Ini Sudah Gak Bisa Lihat Kita Pakai Yang Ini Kita Coba Digital Alliance Lihat Langsung Masuk Nah Ini Dia Situs Dari Digital Alliance Ambil Nunggu Ya Apa Aja Nih Termasuk Disini Barangkali Office Series Jadi Mungkin Office Series Ada Disini Di Laman Digital Alliance Indonesia Mungkin Kurang Kelihatan Yes Jadi Ini Macem Macem Untuk Office Series Ini Kita Coba Cari Apa Aja Sih Ini Ada Keyboard Segala Macem Termasuk Bahkan Untuk Yang Perluan Lain Ini Mouse Nah Jadi Tadi Kita Wah Ini Sekarang Dia Lari Ke Arah Gaming Baik Dari Hasil Cobanya Kita Sekarang Coba Ngetik Untuk Kecepatannya Bagaimana Mungkin Keyboardnya Toots Tootsnya Mungkin Seperti apa Ini Kalau Responnya Lambat Ini Bukan Karena Alat Ini Tapi Lebih Ke Komputernya Memang Atom Dengan Ya Kemampuan Standar Lalu Kemampuan Yang Standar Ini Apa Apa Namanya Juga Dengan Memori Rendah Memori Kecil Hanya 2GB Untuk Windows 10 X 64 Jadi Cukup Berat Sebenarnya Untuk Komputer Ini Ini Tablet Sebenarnya Boleh Dibilang Timang Ke Ya Duo Ada Tablet Kita Coba Cukup Responsif Sebenarnya Tutsnya Enggak Terlalu Lembut Agak Keras Bisa Di Ya Cukup Enggak Terlalu Enggak Enggak Empuk Dibilang Cuman Tutsnya Ini Besar Jadi Untuk Jari Yang Cukup Besar Ini Bisa Apa Namanya Enggak Kesulitan Untuk Pijit Kanan Kirinya Enggak Kemungkinan Melesetnya Kecil Kita Coba Buktikan Untuk Memutar Media Apakah Bisa Media Kita Di Fungsi Tuts Untuk Memutar Media Ternyata Diklik Sekali Langsung Dia Ini Masalahnya Adalah Windows Now Retire Oke Gak 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 Sekarang Kita Coba Mau Putar Musik Sama Together Sorry Salah Jadi Ini Ini Apa Namanya Fungsi Musiknya Belum Kita Uji Kita Coba Uji Dengan Oke Belum Ah Nyambung ya Jadi Begitu Fn Ditekan Media Itu Nyambung Kita Coba Cek Ada Cari Lagu Cari Lagunya Gak Ada Lagu 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 Oh Sini Sorry Salah Pencet Langsung Aja Kita Ke Short Di Bar Ini Kebetulan Nyimpan Beberapa Lagu Jadi Kita Dengerin Cuman Untuk Muji Anunya Shortcut Shortcut Yang Digunakan Di Masuk Ya Nah Jalan Ini Bisa Teruji Ini Post Nah Ini Stop Kemudian Ini Speaker Kita Coba Oh Harus Ditekan Dulu Di Mood Bisa Nah Ini F2 F3 Dalam Artian Besar Kecilnya Gak Bisa Jadi Ini Untuk Speaker Ini Bisa Dimatikan Namun Besar Kecilnya Belum Nah Ini Beberapa Shortcut Disini Bisa Langsung Ke Email Langsung Ini Coba Kita Ke Home Pakai Fn Jangan Lupa Langsung Home Misalnya Ya Dia Langsung Ke Home Apa F11 Ini Fungsinya Karena Gambarnya Disini Dengan Laptop Oh Ternyata This PC Isinya Tentang Komputernya Nah Ini Fungsinya Keyboard Lengkap Mouse Nya Juga Responsif Ini Kalau Bentuk Kursornya Cukup Besar Ini Karena Bisa Diubah Di Setting Teringannya Jadi Ini Inilah Yang Tadi Kita Buka Digital Alliance Davies DOC 002 Sepasang Mouse Dan Keyboard Bisa Digunakan Untuk Ini Sambungkan Melalui USB Micro USB Dengan Konektor Adapter Ataupun Langsung Dengan USB Nya Di Sini Jadi Tetap Sama Saja Bisa Langsung Walaupun Dipindah Posisinya Tetap Bisa Kita Lihat Di Tulisan Apakah Berfungsi Seperti Yang Kita Bayangkan Tadi Ya Jadi Bisa Berjalan Oke Ini Tadi Pengenalan Kita Dengan Sebuah Veriferal Biasanya Disebut Begitu Untuk Dukungan Bagi Peralatan Kita Yang Barangkali Mungkin Sedang Tidak Berfungsi Maka Kita Bisa Gunakan Alat Bantu Ini Untuk Bisa Kita Coba Pakai Kalau Misalnya Keyboard Memang Sulit Ditemukan Harga Dock Ini Kalau Normal Ini Cukup Mahal Karena Ini Kisaran Harganya Nggak Nampai 300 Rp Cukup Terjangkau Tipis Bisa Dislip Di Antara Tempat Notebook Di Pas Yang Nanti Bisa Dibawa Bawa Bawa Juga Bersama Baik Terima kasih Untuk Kali Ini Review Atas Sebuah Kombo Periferal Keyboard Dan Mouse Keluaran Dari Davies Digital Alliance Office Terima Kasih Sampai Jumpa Di Kesempatan Berikutnya Terima Terima kasih telah menonton!